Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rauh Fulufar Terima kasih untuk teman-teman yang setia di channel ini Semoga konten-konten yang kami sajikan Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan bisa menginspirasi teman-teman semua yang Sedang berburu atau sedang membangun sepeda federal Jadi jadikan sepeda federal kalian yang terbaik dan bermanfaat untuk kalian Sebelum kita lanjut, jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan juga jangan lupa follow instagram kami di Rauh Fulufar Namanya sama ya Dan juga facebook kami Rauh Fulufar Semoga info-info kami bisa menghibur teman-teman semua Yang sedang beraktivitas di rumah Pada video kali ini Bukan ada maksud apa-apa Yaitu cuma mengabadikan Apa yang masih ada disini Jadi sebelum pasukan ini berangkat ke wilayah masing-masing Karena 1, 2, 3, 4 sepeda ini sudah ada pemiliknya semua Tinggal besok ini kita packing dan kita kirim Kecuali yang Puma ini minta ditinggal disini dulu Biar saya bisa mereview dan menikmatinya Untuk yang Jaguar Siap kirim ke Kalimantan Dan sepasang Ini striket dan citiget Besok kita packing dan kirim ke Jakarta Kalau yang ujung itu tetap tinggal di tempat Jadi jangan di PM dulu ya Karena itu masih jadi andalanya kami Punyanya cuma itu Oke disini ada berbagai macam federal seri Berbagai seri federal yaitu yang pertama Teman-teman pasti sudah tahu Jiri khas dari sepeda federal Puma ini Dengan cat cipratan cat warna-warni Yang berikutnya disebelahnya ada Federal Jaguar Yang sudah saya bikinin video Review nya Untuk Puma Setelah ini ya Untuk yang ini strike cat Masih original juga ini Sudah pernah kita bikinin video di awal-awal dulu Lalu Yang citiget ini juga Kemarin kita bikinin video juga Ternyata apa lagi ya Tomcat Nah Jadi alhamdulillah Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah mempercayakan kepada kami Sehingga Dari kemarin Banyak sekali permintaan masuk Mencarikan sepeda-sepeda federal ini Jadi yang belum dapat Mohon bersabar Karena Lebih susah mencari barang Daripada mencari uangnya Uangnya ada Barangnya gak ada Jadi Emang sekarang Federal Agak susah dicari Yang susah dicari adalah Yang dengan kondisi Yang istimewa Set orisinil Dan Masih mulus Misal ada minor-minor seperti ini Masih Bisa dimaklumi Jadi seperti itu Kita lihat Disini Perbedaannya Yang paling tinggi adalah Jelas kelihatan adalah Jaguarnya ini Karena ukurannya 21 ya Sampai sini Nah yang ini adalah 20 Lebih pendek Sedikit Lalu Untuk yang tomcat Itu 19,5 City cat itu Sekitar Kalau gak salah Belum saya ukur Itu 17,5 17,5 Sama kayak Strike cat nya Ini 1,2,3 ini Sedalnya masih orisinil semua Untuk yang Puma udah diganti ya Dan untuk yang tomcat Kemarin saya lepas dulu Nah seperti itu Untuk informasi saja Untuk sementara ini Saya Kalau ada yang minta berburu Saya usahakan untuk cari Yang kondisi masih orisinil Masih Bagus cat aslinya Saya utamakan dengan cat aslinya dulu Karena Ini nanti Bakalan Saya bakal jadi Kelanganan teman-teman semua Jadi Harap bersabar Terus Kalau banyak yang tanya Ini federalnya asli atau enggak Asli atau enggak Makanya Kalau saya Lebih Berburu Dengan cat Orisinil Jadi Sayangnya senang Saat berburu Dan Teman-teman semua Juga puas Karena Dapat Kondisi yang benar-benar Orisinil Jadi Bukan kawai-kawai Kalau udah cat ulang Harus Detail dan teliti Biar enggak salah beli Nah kalau yang masih orisinil Jadi kan Lebih Enak Kelihatan aslinya Dan masih bisa Dinikmati Dan Mohon dimaklum Karena disini Banyak sekali Anak-anak kecil Karena disebelah Depan rumah ini adalah Tempat untuk Mengaji Anak-anak Jadi kalau sore gini Banyak anak-anak yang berkumpul Dan bermain Jadi Rumahnya enggak pernah sepi Di depan rumah Untuk tempat ngaji Yang mengelola adalah Pas depan rumah saya Jadi Disini Setiap hari Banyak anak-anak Dan teman-teman yang bermain Dan semoga Harapan kami Harapan kami Ya ini adalah Segera Normal kembali Segera normal kembali Keadaan di bumi ini Jadi kita bisa Santai Bisa tenang Pengen Kues-kues lagi Dan bisa menikmati Alam ini Nah Seperti itu Kalau ada Kritik masukan Saya mohon Ditulis di kolom komentar Nanti biar Untuk Perkembangan kami Jadi mas Ini kurang begini Ini kurang begini Mas kalau Ditanya mohon Dijawab Mas Jangan Jutek Kalau ditanya Atau Ya Macem-macem lah Jadi Seperti itu Mohon maaf Karena penyajiannya Yang apa adanya Dan semoga Yang sedikit ini Bisa menghibur Oh iya Ini singkat saja Ini Pumanya ini enak Cuma yang masih Mengganjel di hati saya Itu Ya itu adalah Banyak yang gede banget Gede Berbeda dengan yang Small block ini Perbedaannya Yaitu yang ini Kerasa banget Di aspal Suaranya sampai Seperti itu Kalau yang ini Yang small block ini Nyaman sekali Dan enak digunakan Jadi Kemungkinan ini Saya Mas Wisnu Besok Direkomendasikan Untuk ganti Ban Kecuali Kalau emang Seneng Ban seperti Offroad ini Karena profilnya Kelihatan banget Ini Nah ini Yang small block Kenda Yang Favorit Banyak ditanyakan Teman-teman Gweser Terus yang ini Gak tahu Ini masih Bawaan Atau gimana Tapi ini Banyak Usianya Sudah lumayan tua Jadi mungkin Karatnya Sudah Mengeras Untuk yang lain Itu Dua ini Banyak biasa Karena request Dari Mas Ahya Karena besok Mau dibeliin lagi Untuk yang sana Sama dengan ini Yaitu Kenda small block Ini nyaman Dan Lebih Kelihatan Berisi Jadi kelihatan Keren Dan Menunjang Penampilan Oke Seperti itu Ini ada Kemiripan Yaitu Shifternya Sama Tapi untuk Break levernya Ini leci Dan ini Astar Nah Ini Jaguar Dan Puma Ini Lumayan Identik Kemungkinan Produksinya Di Generasi Yang sama Dengan Ciri-ciri Yang Berbeda Ya Seperti itu Dulu Mungkin Apalagi Yang akan Kita bahas Disini Ini Masih Mencarikan Stem Aslinya Buat Teman-teman Yang punya Stok Stem Asli Puma Boleh Tolong Ditulis Di kolom Komentar Nanti Biar Coba Saya Hubungi Barangkali Aja Cocok Dan Jodoh Itu Kemarin Juga Pumanya Minta Diganti Crank Pake Biopase Karena Crank Sebelumnya Pake Yang Model Balap Alhamdulillah Sudah Laku Juga Kesemarang Sudah Diterima Dengan Baik Terus Ini Pake Crank Biopase Oval Juga Aloy Dan Ringan Jadi Lumayan Keren Juga Gak Kalah Sama Sakai SX Karena Bawaan Puma Ini Adalah Sakai SX Dan Ya Kita Inceng Atau Kita Lihat Sekilas Saja Seperti Itu Biopase Oke Nanti Kita Bikin Review Sepedanya Biar Lebih Detail Dan Jelas Kalau Udah Agak Sepi Kemarin Dapat Rezeki Bisa Nemu Apa Ini Namanya Rak Belakang Topik Ini Harganya Ternyata Juga Lumayan Sekan Nya Sudah 450 Sampai 500 Ribuan Kalau Barunya 600 Ribu Terus Disini Kemarin Juga Dapat Rezeki Saya Pasang Rak Depan Untuk Taspanernya Lans Tro Seperti Ini Nah Ini Bisa Untuk Membawa Taspaner Kanan Dan Kiri Terus Apalagi Update Yaitu Yang Belakang Sprocket Sudah Pake 9 Speed Wheel Set Saya Ganti Yang Asli Saya Lepas Dulu Itu Pake Paraluck Bisa 9 Speed Jadi Tinggal Nanti Upgrade Shifter Sifther Masih Bawaan 200 Gs 7 Speed Sementara Yang Penting Bisa Dipake Dulu RD Nya Duk Juga Masih 200 Gs Jadi Yang Penting Menunjang Penampilan Dan Giginya Bisa Dapat Lebih Besar Masalah Kenyamanan Nanti Kita Pelan Pelan Sambil Cari Angkeran Untuk Upgrade Yang Lebih Tinggi Lagi Oke Sekian Dulu Video Kami 1 2 3 4 5 Montenya Masih Dalam Perawatan Semoga Segera Beres Bisok Kita Kasih Review Lagi Seperti Itu Dulu Dan Terima kasih Jumpa Lagi Di Video Kami Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh